Intro Satres Krimpol Res Sukabumi berhasil mengungkap kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan sang anak meninggal dunia. Kejadian yang memilukan ini berhasil diungkap setelah sebelumnya petugas berhasil mengamankan tiga orang tersangka yang menjadi aktor dibalik tindakan keji tersebut. Kejadian ini berhasil terungkap berawal pada saat tiga orang saksi, nuji, nanai, dan mumung yang sedang hendak mencari ikan di sungai Cimandiri terkejut ketika menemukan sesosok mayat seorang anak berjenis kelamin perempuan yang tersangkut di sebuah batu. Atas penemuan tersebut, saksi kemudian melaporkannya ke aparatur desa dan polsek Nyalindung. Berdasarkan laporan tersebut, petugas polsek Nyalindung kemudian mendatangi tempat kejadian untuk melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP, diketahui korban adalah Nadia Putri berusia lima tahun, warga kampung Bojongloa, Situmekar, kota Sukabumi, Jawa Barat. Setelah diketahui identitasnya, jenazah korban kemudian dibawa oleh petugas ke rumah sakit Sekarwangi Cibadak untuk dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi diketahui bahwa terdapat luka memar melingkar di bagian leher korban, luka memar akibat benda tumpul di bagian kelamin serta selaput darah yang sobek. Berdasarkan beberapa hasil temuan di TKP dan informasi, ada beberapa keganjilan yang ditemukan oleh petugas. Tak butuh waktu lama, petugas kemudian berhasil mengamankan tiga orang tersangka dengan inisial YY, RG, dan RD. Ironisnya ketiga tersangka adalah ibu angkat dan dua orang kakak angkat korban. Di hadapan petugas, pelaku YY yang merupakan ibu angkat korban mengakui perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa korban dengan cara menyiksa, dengan cara memukul korban, yang juga dibantu oleh kedua anaknya yaitu RG dan RD dengan cara mencekik korban. Tak hanya sampai di situ, dengan biadab di depan YY, kedua anaknya RG dan RD memperkosa korban yang sudah tak berdaya. Dalam rekaman video, Kapolres Sukabumi Jawa Barat AKBP Nasriyadi terlihat emosional ketika menginterogasi ketiga tersangka di hadapan para awak media. Selain mengamankan ketiga tersangka, petugas juga berhasil menyita beberapa barang bukti berupa hasil otopsi, celana yang digunakan oleh tersangka serta baju korban. Selain itu, ketiga tersangka juga dijerat dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun kurungan penjara. Dari Sukabumi Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.